Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardy, Klassiker Interior Hari ini kita lagi mengerjakan Suzuki R3 Di tahun 2019 guys Sekarang sudah beres Dikerjakan oleh tim Klassiker Interior Nah, disini kita Menggunakan warna coklat Dengan model heksagonal Dan menggunakan double stage Oke, itu sangat Mantul guys Cuman sebetulnya R3 ini ada kekurangannya Di bagian jok tengah, yang sekarang gue duduk Harusnya Disini ada pemasangan armrest guys Jadi pas pemasangan armrest Ini sebetulnya kita bisa ubah Cuman si ownernya tidak mau Ya, why not Gak ada masalah sih Karena untuk biayanya sendiri Agak lumayan Kalau untuk pemasangan armrest Dan ini menggunakan materialnya itu Kelasnya kelas microfiber Teksturnya yang tekstur napa Dengan nuansa benang jahit Itu kita gunakan warnanya Warna krem seperti dinding pintunya guys Ya, ini kita main dua warna Dan keseluruhannya warna coklat Dan benangnya ini hanya buat pemanis saja Oke, sebetulnya kalau untuk R3 ini Kalau dari generasi lama ke generasi yang baru Off the dead ini Ini enak banget kita duduk di tengah Karena Space jok depan sama jok tengah Itu sangatlah lebih Apa ya Lebih longgar Dibandingkan generasi yang lamanya guys Cuman ada kurang satu sih menurut kita ya Karena kita kan selalu Lihat mobil-mobil Gimana sih nyamannya itu Nah, disinilah kita ada pusulan Buat yang mempunyai R3 Pasanglah amres di bagian jok tengahnya Itu biar lebih mantul Dan kalau bisa Masangan amres itu Menggunakan Innova yang tipe V guys Jadi bisa ada Modernya buat naruh minum-minum Semoga Yang kalian yang mempunyai All new Suzuki R3 Di tahun 2019 Ini bisa buat referensi kalian Yang ada di luar kota Modelnya sangat simpel Sederhana Dan motifnya juga Nggak terlalu rumit Di bagian bottom sini Ada hexagonal aja Jadi Ini sangatlah simpel Tapi Dilihat mata Betul-betul memanjakan mata guys Nah Lihat keseluruhannya Karena ini Sudah Betul-betul finish Dikerjakan oleh tim Klasikal Interior Monggos Dulur Pokoknya Jos gandos Jos gandos Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!